Sisi lama-lama, I love you. I miss you. I miss you. You're pretty. Dokumentar The Tinder Swindler membuat nama Simon Leviev muncul ke permukaan. Film ini menceritakan kipra Simon sebagai penipu ulung yang menjerat korbannya melalui aplikasi kencang, Tinder. Setidaknya tiga perempuan buka suara bagaimana dia kerap mengaku sebagai putra Lev Leviev, taipan Israel pendiri LLD Diamond. Korban pertama yakni Cecilie Fjellhoi, UX designer asal Norwegia. Kemudian ada Penila Huhholm, pebisnis dari Swedia. Berikutnya ialah Aileen Charlotte yang tinggal di Amsterdam dan bekerja di industri mode. Supaya korban yakin, Simon memamerkan gaya hidupnya yang mewah. Dia akan mentraktir belanja, makanan di restoran elite, bahkan mengajak korban berkeliling dengan jet pribadi. Dan yang lebih penting, Simon membuat mereka percaya bahwa dia tulus, entah sebagai teman atau sebagai kekasih. Setelah korbannya percaya bahkan jadi bucin, masuklah ke babak drama. Dia mengaku dalam kondisi bahaya, dikejar musuh, dan meminta akses kartu kredit korban supaya keberadaannya tak terlacak. Jumlah korban lainnya masih belum diketahui hingga kini. Simon setidaknya telah menggasak 10 juta dolar AS atau sekitar 143 miliar rupiah dari para korban di seluruh dunia untuk mendanai gaya hidupnya yang mewah. Simon lahir dengan nama Shimon Yehuda Hayud pada 1988 di Daibrak, Israel. Kepada Fiji, sang ibu mengaku tak lagi berhubungan dengan Simon sejak ia berusia 18 tahun. Pada 2011, Simon pernah didakwa negara asalnya atas tuduhan pencurian, pemalsuan, dan penipuan. Ia berhasil kabur sebelum dijatuhi hukuman. Setelah berganti-ganti identitas dan melarikan diri selama belasan tahun, pada 2019, Simon akhirnya tertangkap di Atena, Yunani, diekstradisi ke Israel, dan difonis 15 bulan penjara. Ia dapat kebebasan di bulan kelima di bawah program yang bertujuan mengurangi populasi penjara selama COVID-19. Saat ini, Simon bebas dan tinggal di Tel Aviv, Israel. Tidak lama setelah film itu rilis, Tinder memblokir Simon Leviv dari aplikasi itu.